dan saat ini kami melihat tadi baru saja Riko dan juga pasangannya memberikan sambutan yang sedikit begitu kepada KPU Kota Medan dan juga publik disini kemudian setelah itu baru memberikan dokumen ataupun berkas syarat pencalonan untuk KPU Kota Medan dan untuk Riko serta pasangannya ini didukung oleh 8 partai politik diantaranya Gerindra, Golkar, Nasdem, kemudian PKB, lalu Perindo, PSI, dan lain-lain ini juga memberikan semangat kepada Riko dan juga pasangannya sejak tadi malam sudah ada konsolidasi antar partai politik ini kemudian kalau untuk program-program yang diusung dari pasangan calon Riko dan juga Zakiuddin ini misalnya di bidang pendidikan ini Riko mengatakan akan membasmi ataupun menghilangkan praktik orang dalam dalam bidang pendidikan agar masyarakat ini mendapatkan pendidikan yang merata dan juga keadilan kemudian juga meningkatkan kebudayaan, kesenian, dan juga kuliner yang ada di Kota Medan dan kita lihat bersama saat ini untuk media yang sedang menunggu Riko dan juga pasangannya memang hanya diperbolehkan menunggu di area media yang tepatnya berada di luar KPU Kota Medan dan untuk pasangan Riko serta Zakiuddin ini sudah memberikan dokumen calonan kepada KPU Kota Medan dan saat ini prosesi pemberian lakat dari KPU Kota Medan